Malang sekali nasib gadis di bawah umur yang ada di kota Sukabumi. Dia menjadi korban pemerkosaan dan korban dicabuli oleh tiga orang pria yang masih duduk di bangku SMK. Siswa tersebut nekat mencabuli korban karena terinspirasi video penanaman benih. Aksi pemerkosaan terhadap siswa itu terjadi di wilayah Lembur Situ, kota Sukabumi, Rabu, tanggal 6 Desember 2023 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dugaan pemerkosaan terungkap setelah korban menangis saat diantar ke rumahnya oleh teman korban. Awal mula kejadian korban disuruh oleh sepupunya untuk memanggil tukang bangunan untuk membetulkan rumah sepupunya yang bocor. Kemudian saat perjalanan dia bertemu dengan dua tersangka, kata Ari kepada detik jabar di Mapores Sukabumi kota, Jumat 8.12. Korban lalu dibujuk dan diajak bermain. Setelah itu, korban dibawa ke rumah salah satu pelaku berinisial UM alias L. Disitulah para tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap korban, karena sering menonton film-film yang tidak senonoh. Sukabumi merupakan wilayah pegunungan di Jawa Barat yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Daerah ini cukup endemik dan masih memiliki beragam etnis. Keindahan alam dan keragaman budaya yang ada di Sukabumi membuat wanita-wanita dari daerah ini memiliki kecantikan yang eksotis dan menarik. Tak heran jika banyak wanita cantik dari Sukabumi yang berhasil menarik perhatian publik. Tetap ikuti kami, agar panjenengan tidak ketinggalan fakta-fakta menarik, unik dan beragam di Sukabumi. Oke langsung saja kita mulai. Kota Sukabumi adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini merupakan enklef dari Kabupaten Sukabumi. Luas wilayah kota Sukabumi berada di urutan ketiga terkecil di Jawa Barat setelah kota Cirebon dan kota Cimahi, yakni 48,33 km persegi. Jumlah penduduk kota Sukabumi pada tahun 2021 tercatat sebanyak 353.455 jiwa. Di era Hindia Belanda, kota ini dijuluki Mutiara dari Priangan Barat, meskipun luasnya tidak sebesar kota Tasik Malaya yang juga mendapat julukan Mutiara Priangan Timur. Sukabumi, identik dengan kuliner khasnya. Salah satu kuliner yang terkenal di Sukabumi adalah kue mochi. Di Sukabumi terdapat berbagai merek mochi, diantaranya bahkan sudah sangat melegenda dan tetap eksis hingga saat ini. Kota ini memiliki banyak pondok pesantren, yang didirikan dan menjunjung tinggi nilai religius. Bahkan, pondok pesantren ini juga bisa dijumpai di wilayah, pelosok-pelosok daerah. Sukabumi berasal dari kata, suka, dalam bahasa Sunda yang berarti senang, dan, bumen, yang berarti bertempat tinggal. Dengan udara yang sejuk dan nyaman membuat siapa saja yang datang ke Sukabumi akan betah untuk tinggal di sana. Hal itulah yang membuat kota perkebunan itu dinamakan, Sukabumi. UMR Kabupaten Sukabumi 2023 diputuskan naik 7,09 persen, di mana upah minimum terbaru diputuskan Rp3.351.883. Dengan demikian, UMR Kabupaten Sukabumi ini masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan upah minimum di tetangganya. Pada zaman dahulu, wilayah Sukabumi masyur sebagai penghasil produk perkebunan, seperti teh dan kopi. Karena itu Sukabumi banyak didatangi orang Eropa. Wilayah Golpara yang merupakan kabupaten Sukabumi lebih dikenal sebagai penghasil teh dan juga sebagai penghasil kopi yang dikenal sebagai emas hitam pada masa kolonial Belanda. Sukabumi pertama kali didirikan sebagai kota Praja, Gemente pada tahun 1914 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kulkas sebesar kota. Sebutan itu, karena, hal tersebut adanya iklim yang terdapat di Sukabumi memang masih sejuk. Udara yang sejuk itu dikarenakan, Sukabumi berada di antara dua gunung besar, yaitu di antaranya Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Sehingga pantas saja cuaca di sana sejuk bahkan sampai terasa seperti mengigil. Tetapi sangat berbeda udaranya apabila Anda berkunjung ke Pelabuhan Ratu atau Ujung Genteng. Karena dua tempat tersebut adalah laut, oleh sebab itu udara di sana cenderung panas, namun masih dapat menikmati angin yang sepoi-sepoi seperti ala pantai. Museum Palagan Bojong Kokosan, merupakan museum yang dibangun sebagai tanda penghargaan bagi para pejuang Sukabumi yang bertempur secara heroik melawan tentara Inggris dan Netherlands Indie Civil Administraty, Nika, yang datang dari arah Bogor menuju ke Sukabumi. Museum ini memiliki beberapa koleksi yang terbagi dalam dua ruang pameran, yaitu Ruang Pameran I, di mana di ruang ini terdapat empat buah vitrin dan baling-baling serta kaca jendela pesawat juga foto dan nama-nama pahlawan yang gugur di medan perang dalam pertempuran Bojong Kokosan. Lalu ada Ruang Pameran II yang menyimpan miniatur masterplan Palagan Bojong Kokosan yang berada di tengah-tengah ruangan. Terdapat tujuh minirama, maket, yang menggambarkan tentang peristiwa di Bojong Kokosan. Masing-masing menggambarkan dan diberi judul. Museum Palagan Bojong Kokosan sendiri terletak di Jalan Siliwangi No. 75, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Bangunan Masjid Agung Kota Sukabumi didesain semegah mungkin, untuk menarik perhatian masyarakat, selain kenyamanan beribadah, masjid ini juga dijadikan ikon kota. Siapapun yang mengunjungi akan tertarik, minimal untuk bersuaf foto mengabadikan momen. Selain itu, Masjid Agung Kota Sukabumi ini syarat dengan kesejarahan. Karena dibangun sudah sejak abad ke-19 yang berlokasi di Jalan Alun-Alun Utara Keluarahan Gunung Parang, Kecamatan Cikwole, Kota Sukabumi, tepat di jantung kota. Berdasarkan sejarah Masjid Agung Kota Sukabumi ini dibangun di atas tanah wakaf dari Ahmad Juwaini di penghujung abad ke-19. Di masjid inilah bendera merah putih pertama kalinya berkibar di wilayah Kota Sukabumi. Siapa yang tidak mengenal bangunan Gedung Juang 45, tempat ini yang sering digunakan kegiatan-kegiatan seremonial, dari mulai kegiatan pelajar, mahasiswa, sampai kedinasan. Selain itu, ternyata bangunan ini memiliki sejarah yang perlu warga Kota Sukabumi ketahui. Sejak didirikan pada tahun 1899, gedung ini sering digunakan sebagai Societate Sukamanah. Bangunan yang ikonik ini terletak di Jalan Veteran 1 No. 2, Selabatu, Kecamatan Cikwole. Dahulu bangunan ini dikenlah dengan nama Hotel Victoria, pemiliknya seorang pengusaha berkebangsaan Jerman, A. Alene alias Tuan Leni. Gedung Juang 45 dirancang dan dibangun oleh arsitek A. F. Albers dan Prof. Charles Prosper Wolf Sumaker. Bangunan ini sempat dikuasai Jepang selama 3 tahun sejak 1942, setelah itu berhasil dikuasai rakyat Sukabumi untuk kemudian dijadikan markas barisan keamanan rakyat, BKR. Upacara Seren Tahun. Seren sendiri berarti seserahan atau menyerahkan, tahun berarti tahun. Seren tahun dimaknai warga sebagai upacara. Penyerahan sedekah tatali, hasil panen padi selama setahun serta memohon berkah kepada Tuhan agar hasil panen tahun mendatang lebih meningkat. Seren tahun diselenggarakan di 3 Kasepuhan Adat Banten Kidul yaitu Kasepuhan Adat Cipta Gelar, Kasepuhan Adat Sinar Resmi, dan Kasepuhan Adat Cipta Mulia. Situs Tugu Cengko, merupakan situs terlengkap dari 8 situs unggulan berskala nasional yang ada di Kabupaten Sukabumi, dan berbagai bentuk bangunan megalitik antara lain menhir, batu saji, batu lesung, batu lumpang, batu dakon, batu jolang, batu kasur, batu meja, batu kursi, batu limpak, serta pun den berundak. Benda-benda budaya manusia yang bernilai sangat tinggi hasil pengungkapan sejarah, proses kebudayaan masa lalu bangsa Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dok-dok lojor adalah kesenian yang berada di Kampung Adat Cipta Rasa Kecamatan Cisolog. Kesenian ini menggunakan alat dok-dok yang panjang yang terbuat dari bambu besar ditambah dengan angklung besar, seni ini merupakan seni, helaran, arak-arakan, yang secara tradisi biasa digunakan untuk mengiringi kegiatan mengangkut padi dari lantayan ke lumbung padi. Siapa yang tidak mengenal bangunan gedung Juang 45, tempat ini yang sering digunakan kegiatan-kegiatan seremonial, dari mulai kegiatan pelajar, mahasiswa, sampai kedinasan. Selain itu, ternyata bangunan ini memiliki sejarah yang perlu warga kota Sukabumi ketahui. Sejak didirikan pada tahun 1899, gedung ini sering digunakan sebagai Societate Sukamana. Bangunan yang ikonik ini terletak di Jalan Veteran 1 No. 2, Selabatu, Kecamatan Cikole. Dahulu bangunan ini dikenlah dengan nama Hotel Victoria, pemiliknya seorang pengusaha berkebangsaan Jerman, Aalene alias Tuan Leni. Gedung Juang 45 dirancang dan dibangun oleh Arsitek AF Albers dan Prof. Charles Prosper Wolf Schumacher. Bangunan ini sempat dikuasai Jepang selama tiga tahun sejak 1942, setelah itu berhasil dikuasai rakyat Sukabumi untuk kemudian dijadikan markas barisan keamanan rakyat, BKR. Kesenian Jipeng juga berasal dari cipta rasa kampung tradisional. Dipertunjukkan untuk menghibur komunitas dan pengunjung untuk melihat upacara, seren tahun. Kesenian ini mempersembahkan musik tradisional dan warisan kolonial instrumen seperti tanji, trompet, drum dan lain-lain. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.